Intro Halo sobatku, dimanapun kalian berada gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya Dan buat kita semua yang sedang menjalankan ibadah puasa Semoga kita dilancarkan sampai tibanya waktu berbuka ya Kali ini kita akan membahas alur cerita dong hua legenda kematian abadi atau suyan wo di jun Jadi tanpa berlama-lama membahas pembuka yang sedikit menambah durasu ini Oke, kita langsung masuk aja ke alur ceritanya GAS Berjalan di keningan malam Dengan diliputi suasana hati yang hancur Atas pengusiran sekte yang sangat dicintainya Ye Chen pun mulai mengingat semua kenangannya di sekte jeng yang Yang salah satunya kebucinannya bersama Ning Suang Aduh Tetapi di tengah perjalanan luntang lantungnya ini Sebuah meteor jatuh di depannya Menyebabkan Ye Chen spontan mendatanginya Dan menemukan sebuah api sejati di TKP jatuhnya meteor sebelumnya Yang hal ini lantas membuat Ye Chen berpikir untuk menelan api itu Namun dengan kondisi tubuhnya yang tidak bisa berkultipasi Ye Chen merasa mustahil baginya untuk melakukan hal itu Akan tetapi di tengah kemustahilan ini Api sejati itu secara mengejutkan menyatu di tubuh Ye Chen Menyebabkannya pada akhirnya tepar Pasal kejadian itu Ye Chen terbangun di wilayah perkebunan Xiao Ling Dengan segera mengecek tubuhnya Dan menemukan lautan inti yang disebabkan fenomena api sejati sebelumnya di sekitar dantiannya Menyebabkan dantiannya pada akhirnya pulih Meski kultipasinya kembali lagi ke tahap awal Yang bahkan bangunnya Ye Chen ini pun Disambut hangasang pemilik kebun bernama Jang Peng Nian Atau kita sebut aja Abha Jang Saat bila mengajak Ye Chen untuk mangan Serta di tengah suguan makanan ala kadarnya itu Ye Chen pun berterima kasih banyak kepada Abha Jang Atas semua penyelamatannya Saat Abha Jang menyuruhnya untuk santui Dengan merasakan Ye Chen merupakan seorang kultipator Menyebabkannya merasa kepo Dan menanyakan kepadanya tentang sektenya Namun disini Ye Chen tampak tidak mau membokar identitasnya Dengan memberitahukan bahwa dirinya merupakan seorang pengembara Tanpa sekte maupun paksi Tetapi di tengah perbincangan ini Muncullah seorang murid tengi bernama Jang To Saat dengan gaya selengeannya Ia mencoba memalak sebuah benda dari Abha Jang Dengan tindakan brutalnya Sampai-sampai tindakan Bocil Hua Yang mencoba melindungi kakeknya itu pun Juga hampir ditonjoknya Tetapi secara heroik Ye Chen tiba-tiba menggagalkan hal itu Saat tindakan Ye Chen ini pun sepontan menyulut kemarahan Jang To Menyebabkan baku hantam pun segera terjadi Setelah membereskan Jang To si tengi Ye Chen yang tampak penasarin Menanyakan kepada Abha Jang Tentang akar permasalahan dirinya dengan Jang To Namun Abha Jang Enggan menceritakan semua hal itu Dengan hanya memberitahukan bahwa dirinya dulu Merupakan tetua Sekte Heng Yu Hal ini pun lantas membuatnya merekomendasikan Ye Chen Untuk menjadi bagian murid Sekte Heng Yu Saat Ye Chen yang mendengar ini tampak tertarik Tetapi ia merasa ragu Dengan peraturan yang ketat pemilihan murid di Sekte Heng Yu Namun disini Abha Jang berniat akan menuliskan Sebuah surat orang dalam kepada Ye Chen Guna memberinya kesempatan untuk memasuki Sekte Heng Yu Ketika tiba di Sekte Heng Yu Dengan niatan menjadi murid Ye Chen pun menyerahkan surat dari Abha Jang sebelumnya kepada tetua Geng Ye Yang hal ini lantas membuat tetua Geng Ye Menanyakan kepada trio pemimpin cabang Sekte Heng Yu Tentang siapa yang ingin memungut Ye Chen Akan tetapi setelah terkejut melihat kultipasi rendah Ye Chen Di umurnya yang menginjak 20 tahun Ketiga pemimpin Ashu itu pun tampak meremehkan Ye Chen Serta dengan berbagai alasan klasiknya Satupun dari mereka enggan menjadikan Ye Chen sebagai muridnya Yang hal ini lantas membuat tetua Geng Ye Tidak punya pilihan lagi Selain menjadikan Ye Chen sebagai murid magang Saat dia kemudian memberinya sebuah pelakat Giyok Serta mengajaknya pergi ke papiliun harta Guna mengambil senjata untuknya Dan setelah sampai di papiliun harta Tetua Chai Bol pun mempersilahkan Ye Chen Untuk memilih senjata roh di lantai pertama Saat Ye Chen segera menganboxing ruang lantai pertama Dan menemukan sebuah pedang naga mistik Yang ternyata itu adalah pedang rongsokan Namun setelah mengunboxing semua senjata di ruangan ini Ye Chen tidak menemukan sebiji pun senjata yang cocok untuknya Sehingga menyebabkannya tampak kelelahan Karena tidak makan sahur Sampai tibalah bola api sejati di dalam tubuhnya Menuntunnya ke ruangan senjata yang tampak mirip-mirip Dengan penguasa Swan Mang Oyan Bernama Pagoda Surgawi Menyebabkannya mencoba mengangkat senjata itu Yang memiliki bobot seperti palutor Namun setelah menempelkan tangannya di Pagoda Surgawi itu Ye Chen secara mengejutkan Tiba-tiba masuk ke dimensi Pagoda Saat ia segera dihadapkan oleh sebuah tantangan Untuk menjinakkan Pagoda itu sebagai senjatanya Dengan melawan kesadaran Pagoda Surgawi Berbentuk Jin Iprit Namun di tengah pertarungan itu Ye Chen tampak kewalahan Menghadapi gempuran kesadaran Pagoda Saat ia tanpa basa-basi Segera mengeluarkan api sejati di dalam tubuhnya Setelah saya menjadi pemilik Pagoda Surgawi Ye Chen pun membobong senjata itu dengan susah payah Menyebabkan tetua King Yi yang melihatnya pun terkejut terheran-heran Saat ia menyarankan pemuda tampan itu Untuk memilih senjata lain Yang membobongnya sedikit lebih kecil dari Pagoda Surgawi Tetapi disini Ye Chen merasa Dirinya telah terlanjur suka dengan senjata ini Dan anggar menggantinya Dan ketika Ye Chen berjalan santuy Di wilayah Sekte Heng Yu Ia tergejut melihat sosok Ning Suang Dan Zhao Kang terbang di atasnya Yap-yap-yap Jadi apakah yang dilakukan Ning Suang Si Glowing Serta Zhao Kang OTW ke wilayah Sekte Heng Yu ya Dan apakah dua sejoli itu Akan menemukan keberadaan dari Ye Chen Hmm kita tunggu aja di episode selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya